Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam rekan-rekan Hari ini tanggal 11 Mei pukul jam 19.33 Kita akan review saham yang dimintai para subscriber kami Untuk kita ulas secara lebih dalam lagi Dengan topik kita seperti ini ya rekan-rekan ya Ini kita akan bersaham Segera borong PTBA bagi 4,58 triliun dividen gede Dan kini strateginya ya Bapak Ibu ya Topik kita kali ini kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu ya Ini dari CNBC Indonesia Bahwa top Bukit Asam PTBA tebat dividen senilai 4,58 triliun Setara 75% laba 2023 Wah ini segera diborong ya PTBA ini juga pernah sempat saya sepil ya Bapak Ibu ya Untuk segera borong ya pada waktu itu Nah kira-kira bagaimana caranya Pak Untuk strategi agar bisa cuan dari saham PTBA ini Kita akan ungkap ya Dan bandarnya yang persiapan siapa saja Dan seperti apa strateginya untuk mengenai dari saham PTBA ini Jadi sebelum kita membahas lebih dalam lagi Disclaimer Bapak Ibu kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham Walaupun jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya Jadi seperti itu ya Oke kita langsung saja cek datanya Nah kita akan cek ya Kebetulan kita pakai aplikasi Stockbit ya Bapak Ibu ya Dan ini ya Yang bisa saya paparkan Bahwa pada bulan Maret sampai tanggal 10 Mei ya Bapak Ibu ya Ini market maker itu mereka sudah bersiapan Ini ada NI itu masuk senilai 76,7 miliar OD 44,7 miliar LG 26,9 miliar BB 25,5 miliar PD 23,7 miliar Dan ES 21,9 miliar Ini dananya Nah Yang buang barang ini siapa Pak Firman mengenai dari saham PTBA ini Nah kemarin itu yang buang barang Selama 3 bulan berturut-turut Ini paling jumbo itu ya GR senilai 77 miliar AK 47,4 miliar BK 32,7 miliar AI 19,4 miliar YU 18,4 miliar Dan JP Ya itu 18,4 miliar Ini yang digunakan para bandar-bandarnya Ya seperti itu ya teman-teman Nah Secara harga average-nya di harga berapa sih Pak Mareka Ya ini kalau NI ya 2,9 miliar 2926 Ya harga rata-ratanya Ini rata-rata Rata-rata itu adalah akumulasi ya Jadi jumlah nasabah Yang buka di akun sekuritas NI Itu ada yang di atas Ada yang paling bawah Ya ini paling besar itu ya Secara rata-rata di situ Nah nanti apakah ini yang akan buang barang Pak Firman Ya seperti itu Bapak Ibu ya Sesuai apa yang saya katakan di kelas akademi kami ya Untuk mekanisme Bagaimana sih Pak Cara bandar itu menggoreng Ya Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya Kita akan cek lagi Mengenai dari saham PTBA ini Nah ini Bapak Ibu untuk laporan keuangan Mengenai dari saham PTBA ini ya Yang sudah saya rangkum pakai sistemnya Stockbit Ya bahwa total pendapatannya kuartal keempat ini Yang tadinya 10,7 miliar Kini menurun mencapai Sorry 10,7 triliun Kini turun menjadi 9,4 triliun Jadi tidak ngefek terlalu besar ya Dan namun satu sisi Untuk laba bersihnya ya Ini Bapak Ibu ya Ini masih aman ya Seperti itu mengenai dari saham PTBA ini Jadi untuk Bapak Ibu Yang hold Ya Yang saya sarankan untuk masuk pada waktu itu Ya di harga Rp.2.300 ke bawah Ya mengenai dari saham PTBA ini Saya sarankan untuk hold dulu ya Jangan terlalu FOMO dulu ya Bapak Ibu Bapak Ibu ya Ini jadi persiapan Nah kira-kira kapan sih Pak Firman Mengenai pembagian dividennya Dari saham PTBA ini Nah ini Bapak Ibu untuk tanggal dividennya ya Mengenai dari saham PTBA Dia akan bagi dividen di bulan Juni Ini bulan Mei Jadi sebulan lagi Bapak Ibu silahkan bisa dimanfaatkan Apakah bisa untuk borong Pak Firman Saran saya bisa ya Tinggal sesuaikan trading plan kalian Jadi Kalau kalian itu sudah memanajemen Ya memanajemen dan juga Punya trading plan No problem Tidak masalah Bapak Ibu ya Karena untuk alumni kami ya Juga mayoritas ketika sampai PTBA ini Di harga Rp.2.300 ke bawah Itu saya suruh untuk borong Walaupun ada yang notabene sudah dikasih ilmu Ya Sudah masuk di kelas akademi Ya Ada juga Yang takut Ya Yang takut Nah coba kalau misalkan borong pada waktu Lupa ini kan turun terus Pak Firman Gak perlu khawatir Bapak Ibu ya Ketika kalian turun Itu sikat aja Ya Kenapa kok bisa disikat Pak Firman Ya sudah jelas Dalam kurun waktu ini ya Tahun 2012 Ini PTBA itu membaikan Dividend itu rutin 700 per lembarnya Nah kalau kemarin itu memang Agak gede Ya Senilai 1094 Ya Per Ininya Per satu lot Ya Satu lotnya ya Sekitar waktu itu Harganya 3 juta ya 4 juta Maaf 400 ribu Ya pada waktu itu Ya Dan ini Melendingnya itu cepat Peng Gak gitu Tapi ya juga Saya perlihatkan ya Untuk bandar Ketika Ngegoreng Mengenai dari saham PTBA ini Ketika di Ex-dividend Itu kalian gak bisa Keluar Ya Bapak ibu nanti bisa dicek Ya video kami juga Ungkat mengenai saham PTBA ini Ketika digeprek Jadi banyak retail yang Waktu itu Kena FOMO Beli pas waktu Kam Dividend Besoknya Dapat Dividend Nah habis itu ARB 3 kali Ya Seperti itu ya Bapak ibu Tapi no problem Tidak masalah Yang penting Kita sudah Dapat Dividend Ya Seperti itu Tapi ketika turun lagi Ya serok lagi Jadi nanti Dapatkan Ya Seperti itu Ini ya Dari saham Apa namanya Saham PTBA ini Ya Senilainya Gitu ya Teman-teman Ini Ya Nah kira-kira Bagaimana Pak Firman Mengenai Formasi Bandarnya Ya Atau Order booknya Seperti apa Nah untuk formasi Mengenai saham PTBA ini Seperti ini ya Bapak ibu ya Nah ini PTBA kemarin Digoreng ya 1,7% Ya Satu sisi Bitovernya juga Menarik ya Bitovernya itu Total ada Rp75.000 Dan offernya Ada Rp84.000 Ya Dan kenaikannya Mencapai 1,7% Dan jumlah Uang Yang disiapkan Untuk menggoreng Mengenai dari saham PTBA ini Mencapai 262 miliar Ya Ini Bapak ibu semua Nah Khususnya Bagi para retail itu Untuk valuasi Atau nilai itu Lebih utama Ya Lebih utama Kalau kalian itu Pengen untuk trading Yang uangnya Gede-gede Ya Yang mungkin Di atas 100 juta Atau miliaran Biasanya Alumni yang masuk Di kelas kami itu Ya Untuk trading Ya Saham-saham yang Valuasnya gede Kayak gini Ya Jadi Anda pun Naik 3% Atau 4% Ya Sekali entry itu 13 miliar Ya Dapet tuh 430 juta Ya Seperti itu Ada Pak Firman Ya ada Ya Ini Tapi tetap Kita Visi-visi saya tetap Untuk mengedukasi Kepada masyarakat Indonesia Ya Semua dari kalangan Masyarakat Indonesia Jadi Saya berikan wadah Ya Untuk Kalian Ya Di jalur yang benar Ya Di jalur yang benar Kenapa Karena di luar sana itu Banyak ya Kayak Youtuber Youtuber Terus Guru saham Guru saham Terus Orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Ya seperti itu Teman-teman ya Mereka itu Ya Bisa memendahi kita Ya Tidak Tidak dikasih Materi Ya Tapi disuruh Untuk beli Ya Tapi tidak dikasih Caranya Ini cara Pasar Namanya apa Pasar modal bekerja Itu seperti apa sih Mereka tidak tahu Ya Mereka tidak mengajarkan itu Cuman ya Rekomendasi saja Ini beli ini Habis ini nanti jual ini Seperti itu Nah Tapi kalau Yang diajarkan itu Gaptek Ya Mencet Buy sama selaja Kesusahan Ya Kasian Ya Seperti itu Oke Kita lanjut lagi Ke topiknya Biar tidak ngalor Ngidul Nah Ini ya Bapak Ibu Dilihat dari 2.900 ini 11.000 Ini 288 2870 Ini Kepala 1 Ini ya Dan juga 2850 ini Ya Ini Market makernya ini Kompak sekali ya Nah ini Ini satu tim ya 3.300 ini Ya Ini arahnya mau ke sini Ya Arahnya Tapi satu sisi ya Harus diganjel dulu Di 2960 juga 200 ini Terus ya disini juga diganjel Sama timnya mereka Ya Jadi ya Mereka itu Bagaimana sih pak Jadi targetnya itu ya Para retail Para pemula Ya Yang notabene Mereka FUMU Biasanya itu Sebagai target Tapi kalau kalian itu Punya trading plan Kalian sudah punya ilmunya Ya Kalian gak bakalan Kena targetnya Ya Karena disini adalah Industri kapitalis ya Di pasar modal itu Oke Formasi bandarnya Sudah saya ungkapkan Kita ke strateginya Bagaimana pak firman Nah Seperti ini Bapak Ibu Untuk Saham PTBA Ya Ini kalau Chartnya itu Ini adalah Salah satu Saham Siklikal Apa itu Siklikal Jadi antara Garis support Sama resistennya itu Selalu tertutup Ya Bapak Ibu Ini ya Bapak Ibu bisa Dilihat Ya Seperti itu Nah Pada harga Sampai tiba Jatuh-jatuhnya Di harga 2300an Ini salah satu Subcriber kami Yang asetnya juga Gede ya Juga saya sarankan Untuk masuk Ya Tapi tenang aja Maksudnya gak Gede-gede kok Ya jadi Paling Membalnya Cuman beberapa Papan aja Gak kayak Market maker Yang besar Dari saham PTBA ini ya Yang uangnya itu Ratusan miliar Ya Seperti itu Jadi tenang aja Bapak Ibu Jadi ketika Keguyur ya Juga gak Begitu banyak Ya Seperti itu Karena ya Dilihat dari Bitovernya Paling ya 3 papan Atau 2 papan Seperti itu Ya Ini Jadi Untuk PTBA ini Sudah breakout Selamat ya Yang Ikuti channel saya Pada Bulan Desember Kemarin ya Sudah waktu Jatuh-jatuhnya Panik selling Mengenai dari Sampai PTBA ini Ya Nah ini Ini untuk Persentasenya Sudah dapat berapa Sudah terbang Berapa persen Ya 36% Bapak Ibu Ya di Hall saja Bisnis mana Bapak Ibu Bisnis offline mana Yang dapatkan Untung 36% Tinggal beli Entry Duduk diam Nanti tinggal Dijual Aja Ya Ini Ya Disitu Saya juga Mengajarkan ya Untuk strateginya Dan makanya Untuk yang Kelas yang saya Bikin itu Ya bukan Inisiatif dari saya Tapi Dari beberapa Sampai berkami Yang kepengen Belajar Dunia pasar modal Ya dari awam Kepada Yang Berpengalaman Dan juga Di jalur yang Bener Ya bukan Penjudi Oke Nah kira-kira Bagaimana Untuk Ini Pak Firman Nah disini Bapak Ibu Ya untuk Bandar volumenya Ini jualan Tapi satu sisi Untuk volume ini Jual Netbuy Tapi disini Untuk bandar volumenya Ya Itu dia jualan Nah ini Beli Nah Saya mau pengen Masuk Pak Firman Belum punya barang Atau enggak Ya seperti itu Berhubung Sabkabar kami Itu usianya 35 tahun Ke atas Yang Notabene Usia Apa namanya Karakternya itu Lebih ke swing Sama invest Jadi Bapak Ibu Silahkan Bisa tunggu Atau Antri beli ya Di harga 2875 Terus 28 Ya 2800 Support kuatnya Ada di harga 2754 Ya Kalau turun lagi Bisa serok Di harga 2564 Ya Seperti itu Belinya Caranya bagaimana Pak Firman Tinggal dibeli Saja Bapak Ibu Boleh Dicil Dan juga Bapak Ibu itu Bisa tunggu Di area situ Ya Seperti itu Tinggal Sesuaikan trading plan Bapak Ibu Karena Dep investor itu Karakternya itu Beda-beda Ada yang Sukanya swing Ada yang Sukanya invest Dan juga Ada yang Sukanya trading Ya Jadi ketiga karakter ini Itu Ya Saling bertentangan Ya Kadang ya Ada pro kontra Ya Sama juga Seper kami di bawah ini Pro kontra Yang Skelper Ya Itu nanti Menghina yang Investor Yang investor Menghina yang Skelper Jadi Seperti itulah Teman-teman Ya Ini tapi No problem Tidak masalah Ini adalah Sebuah Komponen Ya Dalam Dunia pasar modal Itu memang ada Seperti itu Tapi Kalau kita Sebagai dari Akademisi Atau Pembisnis Di pasar modal Ya no problem Tidak masalah Yang penting Outputnya Atau hasilnya itu Adalah kita cuan Ya Kalau saya pribadi Bagaimana Pak Firman Kalau saya pribadi Itu menerapkan Ada empat konsep Saya juga Trading Sewing Invest Dan juga Skelpingan Ya Tapi Semua itu Ada momentumnya Nah di kelas kami Saya bongkar Mengenai hal itu Jadi tidak bisa Dipukul rata Ada jam-jam Khusus Untuk trading Ada jam Ada hari-hari Khusus Untuk invest Ada Waktu-waktu Tertentu Untuk swing Seperti itu ya Bapak Ibu Dan juga Tiap emiten Ada karakternya Masing-masing Ya Kayak gitu ya Bapak Ibu Oke Targetnya Ada di Berapa Pak Firman Bapak Ibu Nanti bisa dijual Kalau tidak sabar Di harga 3022 Serta di harga 3045 Dan juga Di 3155 Ya Mengenai dari Saham PTB ini Ya Silahkan Nah untuk targetnya Biasanya untuk Saham PTB ini Membalnya Kayak gini Ya pada Bulan Mei Kemarin Ya Dalam satu bulan Saja Berapa ini Membalnya Ya Juga Pernah ya Bapak Ibu Ya Alumni Kami Bukan alumni Subscriber kami Itu Pak Agus Ya Kayaknya Pak Agus Masih ingat Ya Dulu Dia untung Dari saham PTB ini 300 juta Ya Padahal itu Karena yang ikuti channel ini Membahas mengenai dari saham PTB ini Ya Bapak Ibu Ya Karena mereka optimis Bahwa Pak Agus ini Sudah mengerti karakter saham PTBA Bakalan ke situ Nah Bila ATP Habis itu ketika turun masuk Dapat dividend juga Ya Sudah Tenang aja Ya Seperti itu Nah Kira-kira kemana Pak Firman Ya Ini ya Bapak Ibu Ke 333 Ya Kalau misalkan Dia itu Resis di 3035 Ini jebol Maka arahnya Ke 3300 Namun Apabila sebalinya Maka dia akan Turun dulu Ya Seperti itu ya Bapak Ibu Tinggal di haul Ini sudah Fasenya Bullish Bapak Ibu Oke Untuk yang trading Bagaimana Pak Firman Untuk trading Saya ini suka yang trading Pak Firman Boleh Bapak Ibu tunggu dia koreksi Guyuran Biasanya Di harga 28 80 Di situ Bapak Ibu dapat Nanti tinggal Dualan di harga 29.35 Jadi 1-3% Ya cuan bungkus Nanti untuk Stop lossnya Ya 1-3% Ya Seperti itu Semoga Channel ini bisa Bermanfaat Untuk Bapak Ibu Semuanya Untuk selanjutnya Nanti kita akan Bahas saham Yang lainnya lagi Terima kasih Atas waktunya Untuk kalian Yang ingin Masuk di Kelas kami Ya Ini saya Akan Tutorialkan Untuk cara Masuknya Oke Mohon maaf Untuk Rekan-rekan Yang ingin Masuk di Kelas kami Ya Sejak 2 tahun Yang lalu Mohon maaf Kita baru Bikin grup Sekitar 7 bulan Yang lalu Kenapa Pak Firman Karena kami Juga harus Memikirkan Apa sih Manfaat kalian Ketika masuk Di grup kami Itu Setelah kami Sudah memikirkan Itu semua Kita langsung Bikin grup Dan ini Hasil Kinerja Tim kami Ya Bahwa Di bulan April Kemarin Kita Rekomendasikan Ada 33 Stock Yang terdiri Dari profit Yang ada 25 Holdnya Itu 0 Stop loss Itu 8 Jadi Wind rate Sekitar 76% Jadi Antara profit Dan juga Lossnya Masih banyak Profitnya Lalu Bagaimana Cara gabung Agar Bisa Kita gabung Di grup Pak Firman Jadi Trading Saham ini Bapak Ibu Tinggal di klik Saja Nanti ada Ketemu Menu seperti ini Di sini ada tulisan gabung Bapak Ibu Tinggal di pencet Saja Tombol gabung Klik Habis itu Nanti ada Pilihannya Bapak Ibu Di sini Ada yang namanya Traktir copy Yang mana Itu untuk Hiburan saja Jadi ketika kita Masih Live streaming Seperti ini Bapak Ibu Bisa Request Seperti itu Level 3 Juga demikian Level 1 Juga demikian Cuma Kalau yang Rekomendasi Itu Ada Di rekomendasi Cuan besok Dan juga rekomendasi Pasti Cuan Jadi Bapak Ibu Tinggal dipilih Salah satu Ini Jadi Seperti itu Berapa Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa tanya Seperti itu Kalau enggak Bapak Ibu Di deskripsi ini Ada tulisan Bitly Kelas Pak Firman Diklik saja Nanti ada Prosedurnya Seperti ini Nanti tampilannya Seperti ini Ini saya akan Jelaskan Bapak Ibu Indonesia Barat Seperti itu Bapak Ibu Disitu Dari dasar Diajari Kelola keuangan Dan juga Cari Saham-saham Yang potensi Untuk terbang Terus ada Level 1 2 3 Itu Yang ini Rekomendasi Saja Tapi Tidak ada Materinya Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Tinggal beli Habis itu Jual Kayak gitu Tapi kalau yang ini Ilmunya Di akademi Ini Ini Bareng-bareng Nah untuk yang Level 4 ini Yang Pertahun Jadi cuma setahun Saja Rekomendasinya Tapi kalau yang ini Perbulan Seperti itu Nah bedanya Apa-apa Level 1 2 3 Jadi semakin tinggi Bapak Ibu pilih Nanti rekomendasinya Itu ya Banyak Seperti itu Nah kita juga Ada yang kelas prioritas Yang mana Kelas VVIP Ini Sekali entry saja Bapak Ibu Ini kelas awal Investor Pemula Yang mana Di situ Bapak Ibu Dapat materi Dan juga Live trading Cuma Kalau yang materi Yang di sini Bapak Ibu Itu Janjian Jamnya Tapi kalau yang medium Itu Bapak Ibu Bisa disesuaikan Pak Kita mau Ini Jam ini Boleh Tapi ini Bapak Ibu Tinggal dipilih Terus yang Kelas Pro ini Yang Bisa ketemu saya Langsung Atau sharing Atau belajar Langsung Secara offline Entah itu Bapak Ibu Dari Surabaya Jakarta Mungkin Semarang Bapak Ibu Nggak bisa kemana-mana Pengen di rumah Kita bisa ke situ Dan kelas ini Semua Bapak Ibu Ini usus Untuk kalian Bagi para pemula Untuk yang profesional Nggak usah masuk Nggak apa-apa Dan Saya pribadi Buka kelas ini Bukan inisiatif Dari saya Tapi dari beberapa subscriber yang Kepengen minta dibantu Seperti itu Apakah ini bisa Balik modal Pak Irman Cepat balik modalnya Jadi untuk yang kemarin Orang dari malam Pak Wisnu juga Masuk Sudah balik modal Karena yang sekali masuk Dia sudah dapatkan Lebih dari ini Dan itu Tinggal Selatul Rahim saja Jadi diskusi Sama Pak Firman Secara up to date Sampai itu Bapak Ibu Oke baik Seperti itu saja Dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita nanti akan bahas Apa ini Habis ini Gotoh ya Tunggu saja Videonya Bapak Ibu Seperti itu Terima kasih